Intro Tahun 2020 nampaknya menjadi tahun yang sulit bagi semua sektor termasuk pengusaha Banyak pengusaha air-air ini tidak jalan termasuk pengusaha bus Imbasnya banyak karyawan yang di PHK, gaji yang dikurangi, dipulangkan ke rumah, dan lain-lain Mudik lebaran tahun 2020 pun nyatanya hanya angan-angan saja Karena pemerintah melarang mudik guna untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ataupun virus corona Ya kita berdoa saja semoga COVID-19 ataupun virus corona cepat selesai Agar orang-orang bisa beraktifitas seperti biasanya Oke guys, apabila pemerintah menyatakan COVID-19 ataupun virus corona ini telah hilang ataupun telah selesai Kami ingin merekomendasikan beberapa bus untuk mudik di tahun 2020 ini Yang mungkin perlu anda coba Dan oleh karaninya pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 7 bus terbaik yang mungkin bisa menjadi rekomendasi anda Untuk mudik di tahun 2020 ketika COVID-19 selesai Perusahaan Otobus PPJ Di awal pembahasan kita ada bus PPJ yang merupakan bus yang cukup baru terjun di dunia transportasi bus di Indonesia Kalau naik bus yang satu ini serasa lagi duduk dan tiduran di sofa yang sangat empuk Dan dibaluti dengan selimut hangat dalam kamar ber-AC Pokoknya dijamin nyaman banget dah seperti yang disampaikan oleh Mas Andriawan Pratito maupun Mas Gifari dalam tripnya Bus PPJ merupakan singkatan dari Bus Putra Pelita Jaya PPJ adalah perusahaan otobus yang baru melayani bus malam dengan jurusan Jakarta menuju Jepara yang bisa disebut dengan bus Murian Berawal dari melayani penyewaan bus pariwisata, Bus Putra Pelita Jaya atau yang disingkat dengan bus PPJ Mulai melayani bus antar-kota antar-provinsi dengan dinamakan perusahaan otobus PPJ Tidak kalah dengan perusahaan otobus lain yang ada di Murian yang terkenal dengan bus eksekutif dengan fasilitas dan interior yang mewah Seperti perusahaan otobus Bejewu, perusahaan otobus Haryanto, perusahaan otobus Santika dan lain-lain yang berasal dari daerah Murian Bus PPJ juga menawarkan hal yang sama, bahkan lebih dari bus yang telah kita sebutkan tadi Bus PPJ memiliki keunggulan dari jumlah kursi Bus dengan warna hitam dengan livery garis merah ini hanya memiliki 28 seat untuk kelas eksekutif dengan konfigurasi 2-2 Artinya lebih sedikit bangkunya bila dibandingkan dengan perusahaan otobus lainnya Pokoknya nyaman banget lah kalau udah naik bus ini Untuk harga tiket dengan trek Jakarta menuju Jepara, yaitu kisaran 210 ribu rupiah Bus ini bisa menjadi daftar prioritas Anda untuk mudik di tahun 2020 ini ketika wabah COVID-19 telah selesai Perusahaan Otobus Sinar Jaya Dili selanjutnya masih di Pulau Jawa Yang merupakan perusahaan otobus yang cukup populer yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat Yaitu perusahaan otobus Sinar Jaya Perusahaan otobus Sinar Jaya merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi darat dengan armada busnya Perusahaan otobus yang berkantor pusat di Bekasi, Jawa Barat ini Telah didirikan pada tahun 1982 dan tetap berkembang hingga sekarang ini Di awalnya perusahaan otobus yang satu ini dikenal dengan menggunakan model bus kapsul Di kala itu model bus seperti ini tengah menjadi tren yang diminati di kalangan perusahaan otobus maupun masyarakat Bus Sinar Jaya saat ini melayani berbagai jurusan dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, Bekasi, Depok Dengan berbagai kota tujuan di Provinsi Jawa Tengah Selain itu perusahaan otobus Sinar Jaya juga kini menambah rute perjalanan ke Pulau Sumatra Dengan membuka rute dari Lampung menuju Yogyakarta ataupun sebaliknya Perusahaan otobus yang terkenal dengan armadanya yang cukup banyak ini Pernah menjadi bus antar kota antar provinsi terbaik dalam 6 tahun berturut-turut Saking banyaknya penghargaan yang diperoleh Bus Sinar Jaya masuk ke Rekor Muri sebagai perusahaan angkutan penerima penghargaan terbanyak Dalam bidang pelayanan 6 kali berturut-turut Kalau soal pelayanan bus yang satu ini tidak diragukan lagi Dengan varian kelas yang bisa kalian pilih Jenis bus pun sangat beragam Mulai dari HD, SHD, slipper kelas, bahkan bus tingkat ataupun bus double-decker Jika kalian ingin mudi ketika selesai COVID-19 ataupun virus corona ini Maka bus Sinar Jaya ini pantas kalian coba guys Dari Jawa kita bergeser ke Pulau Seberang Yang tidak lain dan tidak bukan yaitu Pulau Sumatra Yang juga memiliki bus dengan fasilitas yang cukup mewah dan nyaman banget Perusahaan otobus tersebut bernama Perusahaan Otobus Sempatistar Perusahaan Otobus Sempatistar merupakan perusahaan otobus yang melayani mode transportasi darat dengan armada busnya Yang didirikan di Banda Aceh Provinsi Aceh yang merupakan ujung utara Pulau Sumatra Dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia Perusahaan Otobus Sempatistar dulu bernama Perusahaan Otobus Bintang Sempati Bus Sempatistar belakangan ini menjadi salah satu primadona bagi kalangan traveler Ataupun untuk pergi berlibur menghabiskan akhir pekan di luar kota dalam kawasan lintas Aceh menuju Sumatra Utara Dan air-air ini telah membuka rute menuju ke Pulau Jawa juga Tepatnya sampai ke Jakarta Para penumpang Bus Sempatistar ini juga bisa merasakan kenyamanan yang maksimal selama di perjalanan Bus Sempatistar juga menjadi bus tingkat pertama yang melayani antar kota antar provinsi maupun antar kota dalam provinsi Dengan fasilitas mewah ala-ala hotel berjalan di Indonesia Bus Double Decker yang dioperasikan Bus Sempatistar tersebut menawarkan dua pilihan kelas dalam satu perjalanan Yaitu ada yang namanya First Class untuk lantai bawah dan Super VIP untuk lantai atas Desain kabin premium dari First Class memiliki konfigurasi 2-1 Dengan kunci yang bisa disandarkan yang dilengkapi dengan sandaran kaki dan sandaran tangan Sementara untuk Super VIP di lantai atas juga tidak kalah nyaman Meskipun konfigurasi 2-2, sandaran kaki dan sandaran tangan juga turut melengkapi Untuk menambah kenyamanan setiap penumpang selama di perjalanan Fasilitas seperti bantal, selimut, TVLC di masing-masing kursi, minibar, bagasi dan sampai toilet tersedia pada busan satu ini Selain kelas di atas, Sempatistar juga melayani dengan berbagai kelas lainnya Seperti patas eksekutif, super eksekutif, patas VIP, dan super VIP Tampilan yang mewah membuat banyak orang berderta kagum dan penasaran untuk mencoba interior yang mewah Bagasi atas nyaris seperti bagasi pesawat terbang menambah kemeriaan Sempatistar Bagi kalian yang ingin mudik dari Jakarta ke Pulau Sumatera ataupun sebaliknya Perusahaan otobus Sempatistar bisa kalian coba ataupun masuk dalam list prioritas anda dalam melakukan mudik perjalanan Perusahaan otobus Harapan Jaya Dari Pulau Sumatera kita balik lagi ke Pulau Jawa Salah satu bus yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mudik lebaran ialah bus Harapan Jaya Bus Harapan Jaya merupakan bus yang kantor pusatnya di Tulung Agung, Jawa Timur yang melayani rute antar-kota antar-provinsi dengan tujuan yang cukup beragam Perusahaan otobus Harapan Jaya dirintis oleh Bapak Harjaya Cahyana di Tulung Agung, Jawa Timur yang berdiri sejak tahun 1977 Perusahaan otobus Harapan Jaya semakin berkembang dan menjadi kebanggaan masyarakat Tulung Agung Seperti armada bus lainnya, perusahaan otobus Harapan Jaya memiliki bus kelas ekonomi, patas AC, eksekutif, super luxuri, hingga kelas VIP Saat ini perusahaan otobus Harapan Jaya banyak mengeluarkan produk-produk armada terbaru mereka Seperti halnya bus high deck, super high deck, hingga bus double decker ataupun bus tingkat dengan fasilitas premium Penumpang setia harapan Jaya seolah-olah dimanjakan dengan pelayanan dan unit-unit terbaik yang dikeluarkan oleh perusahaan otobus yang satu ini Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik setelah COVID-19 ataupun virus corona dengan bus nanti Maka bus yang satu ini rekomendasi banget untuk kalian coba Perusahaan Otobus Primadona Dari Pulau Jawa kita bergeser ke Pulau Sulawesi yang juga memiliki bus premium dengan fasilitas mewahnya yakni perusahaan otobus Primadona Selevel dengan perusahaan otobus ternama dan terbaik di Pulau Jawa dan Sumatra itulah yang selalu digambarkan pada perusahaan otobus yang satu ini Perusahaan otobus Primadona merupakan perusahaan otobus dari Pulau Sulawesi dan beroperasi di jalur Toraja menuju Makassar ataupun sebaliknya yang merupakan jalur padat di Sulawesi Perusahaan otobus Primadona banyak dibahas di dunia perbisan akhir-akhir ini karena selalu menghadirkan bus-bus terbaru dengan fasilitas premium di Indonesia Perusahaan otobus Primadona merupakan perusahaan otobus pertama di Sulawesi yang menghadirkan bus tingkat ataupun bus double decker Tidak hanya itu, armada bus Primadona rata-rata mewah dan nyaman banget Ditambah lagi dengan fasilitas yang selalu memonjakan para konsumennya Ciri khas dari perusahaan otobus Primadona ini adalah livery-nya yang selalu menampilkan gambar-gambar fauna lokal Pulau Sulawesi Selain buatan dari karuseri New Armada beberapa unit lainnya dibuat dengan bodi Legacy Sky SR2 HD Prime dari karuseri Laksana dan juga beberapa bodi buatan dari karuseri Nusantara Gemilang Kalau kalian yang nonton video ini berasal dari Pulau Sulawesi dan ingin mudik lebaran ketika selesai Covid-19 nanti maka bus Primadona ini wajib kalian coba guys Perusahaan Otobus Haryanto Selanjutnya kita bergeser ke Pulau Jawa lagi Selain terkenal dengan banternya bus yang satu ini juga sering menghadirkan armada premium dengan pelayanan yang memuaskan bagi konsumennya Terbukti setiap kali jalan, bus ini jarang sekali sepi penumpang Bus tersebut tidak lain dan tidak bukan bernama perusahaan otobus Haryanto Kalau kalian pecinta transportasi rasanya mustahil banget lah kalau kalian tidak kenal perusahaan otobus yang satu ini yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah Perusahaan Otobus Haryanto merupakan salah satu penyedia mode transportasi darah dengan armada bus di Indonesia Perusahaan otobus ini bisa dibilang cukup baru di Indonesia bila dibandingkan dengan para kompetitornya Perusahaan otobus Haryanto didirikan sekitar antara tahun 2002 dan 2003 Nama bus Haryanto diambil dari nama sang pemilik yaitu Bapak Haji Haryanto Tidak semudah membalikan telapak tangan Banyak sekali kisah-kisah perjalanan beliau merintis usaha bisnis transportasi bus sampai menjadi bus yang cukup populer di Indonesia sekarang ini Perusahaan otobus asal Kudus ini memang sangat terkenal di jalur Pantura yang mungkin bisa dibilang King of Pantura, jalur utara Hal yang menarik dari perusahaan otobus Haryanto adalah dimana perusahaan otobus ini mewajibkan bagi semua kru untuk berhenti saat sholat 5 waktu agar penumpang dan kru dapat menjalankan ibadah sholat Perusahaan otobus dengan logo Menara Kudus ini sudah terkenal dengan kehandalan dalam pelayanannya bus-bus premium yang selalu memanjakan para konsumennya peremajian armada yang dilakukan tiap tahunnya serta para supir dan kru yang ramah membuat kita lebih nyaman lagi Perusahaan otobus Haryanto banyak menggunakan buatan dari karoseri Adibutro beberapa model juga menggunakan Evonex dari karoseri New Armada kemudian Jepelin dari karoseri Gunung Mas dan juga Infiniti dari karoseri Trisakti Perusahaan otobus Putra Mulia Selanjutnya ada perusahaan otobus Putra Mulia perusahaan yang pernah masuk dalam bus termewah di Indonesia pada zamannya dan tidak mau ketinggalan dalam adaptasi usaha dunia transportasi bus Perusahaan otobus Putra Mulia memiliki armada mewah namun dengan harga tiket yang bisa dibilang cukup murah bila dibandingkan dengan para kompetitornya Perusahaan otobus Putra Mulia merupakan perusahaan otobus yang melayani jasa transportasi angkutan darat dengan tujuan wilayah Merak dan Jabodetabek menuju Solo, Wonogiri, dan sampai ke Yogyakarta Perusahaan otobus Putra Mulia juga telah mengeluarkan bus double decker ataupun bus tingkat dengan fasilitas mewah di Indonesia Bus tingkat ini juga melayani runtai antar kota antar provinsi di Pulau Jawa dan sekarang melayani juga Jakarta menuju Solo dengan layanan eksekutif Vietro Transjawa Bus ini bisa menjadi pilihan Anda untuk keluar kota ataupun memudik lebaran di tahun 2020 ini Bagaimana tidak, bus double deckernya mampu menampung 38 penumpang yang dibedakan menjadi dua kelas yaitu First Executive Class dan Elegant Class yang cuma dibedakan desain kursi penumpangnya saja Untuk First Executive Class merupakan kelas standar yang dilengkapi dengan monitor LCD pada setiap kursi penumpang Di ujung belakang kabin juga terdapat ruang untuk merokok yang bisa dipakai semua penumpang Khusus untuk penumpang Elegant Class bisa menikmati tambahan fasilitas yaitu jok elektrik yang sudah memiliki saluran pengisi daya baterai ponsel dan juga mesin membuat kopi ataupun teh hangat yang bisa kalian gunakan Pokoknya rekomendasi banget lah untuk kalian coba bagi kalian yang ingin memudik lebaran setelah virus corona ataupun COVID-19 nanti selesai Oh ya guys, itulah ketujuh booster bike yang mungkin bisa menjadi rekomendasi anda untuk mudik lebaran di tahun 2020 ini setelah COVID-19 ataupun virus corona selesai Mari kita sama-sama berdoa semoga dunia cepat pulih dan orang-orang bisa beraktifitas seperti biasanya Amin Ya Rabbal Alamin Kalau teman-teman suka videonya silahkan di-share jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton!